Saya harapkan lebih dari yang ada sekarang, memang semuanya dalam satu proses, sehingga persiapan tim persis ini mau tidak mau juga harus running ke depan. Sehingga walaupun kecet batasan waktu, kita mencoba untuk ke depan itu lebih baik lagi. Sehingga harapan saya ke depan nanti setelah paruh kompetisi, akan lebih berlatih dengan sinetris tim ini. Ya, tampaknya tim persis kali ini lebih mengadalkan pemain-pemain lokal, terutama pemain-pemain asal Ruta Sulu ataupun wilayah Suloraya. Gimana ini Pak Tid? Begini, kita mencoba untuk menggali potensi pada kesempatan kompetisi ini dari lokal. Karena apapun yang terjadi ke depan itu mesti yang diharapkan adalah backup dari lokal terlebih dahulu. Sehingga pemain-pemain yang dari non-lokal ataupun dari pemain asing, itu harapannya tidak dalam kapasitas jumlah yang banyak. Sehingga kalau untuk membutuhkan satu tim, ini idealnya semacam itu. Saya kira begitu Masa Tidur. Ya, yang cukup menarik selain pemain lokal, pemain persis di bawah Suwana Dursil Putih ini juga mengutamakan pemain-pemain muda yang potensial. Nah, begini, dalam satu era pemainan yang modern, itu mesti diharapkan bahwasannya prestasi itu bukan dengan secara instan. Mungkin pada kompetisi ini belum begitu bisa diharapkan hasilnya, tapi running ke depan paling tidak 2014, kita berharap potensi yang ada ini bisa ditumbuh kembangkan untuk menjadi tim yang sulit, yang bisa mewakili solo dan sekitarnya. Begitu Pak Tidur.